Hai guys, welcome back to my channel Balik lagi sama aku Andria Laxmirani Di video kali ini aku mau review skincare Dari brand lokal Yaitu dari brand White Story Aku udah pake brand ini udah cukup lama Dan aku mau review Beberapa produk-produk Dari White Story di video kali ini Tadinya aku kayak mau nunggu biar bekas jerawat aku Redaan dulu, tapi kayak yaudah lah ya Tunjukin aja apa adanya gitu PT WE Skincare ini adalah salah satu Yang bantuin aku sembuhin jerawat aku Yang tadinya gede-gede gitu, jadi ini sekarang udah tinggal Bekasnya, jadi aku tinggal ya bersihin-bersihin Bekasnya aja So without any further ado, let's jump into the review Biasanya aku kalo tidur malam Aku roll gini, jadi biar pas bulan pagi kayak dia Ngembang, bagus gitu Nah aku lanjut mau pake si White Story Galactomyces Plus Hyaluronate Hydrating Face Essence Ini aku udah pake Sampai tinggal segini nih, dia udah tinggal segini Dia tuh teksturnya kayak air Gitu Biasa aja kayak air, dan yang aku suka adalah Dia tuh punya kayak pelindung Gitu seal gitu Jadi kalo misalkan di bawah traveling dia aman Karena tuh, gak akan tumpah dia Gak akan rembes gitu Dan juga botolnya compact ya Jadi ya travel friendly lah Ini ukurannya 30ml Aku pake, aku tuangin ke tangan Habis itu aku langsung taruh di muka aku Dan juga di leher Kalo misalkan satu layer rasanya pengen lagi Bisa langsung di double layer Kayak pake skincare Korea gitu loh Pake tonernya tuh Boleh sih berlayer-layer Tapi aku biasanya Satu atau dua tuh udah cukup di aku Next aku ini lagi pake eye creamnya Yaitu peptide plus hyronid plus vitamin E eye cream BTW ini aku udah tube kedua ya Menurut aku dia bagus loh Soalnya kayak jam tidur aku agak berantakan gitu Tapi kayak kantong mata tetap terjaga Terus bawah mata juga gak yang gelap gitu loh Padahal jam tidur aku Waduh Ini aku ratain aja Terus aku suka bawa-bawa ke bawah juga Soalnya ini kan peptide ya Peptide tuh kayak bisa mencegah kerutan gitu Jadi bawa-bawa dikit ke bawah Gini Nah next aku mau pake si hydrating serumnya mereka Yaitu vitamin D5 plus hyaluronid Ini juga udah botol kedua aku ya Aku suka sama si serum ini Dan menurut aku serum-serum kayak gini tuh must have Karena aku pake retinol atau exfoliating serum Jadinya kayak sebelum pake mereka tuh Biasanya aku pake ini dulu Nah aku mau langsung pake aja Ini juga udah tuh tinggal segini doang Nah ini kayak dua tetes tuh cukup sih Terus ini modelnya yang kayak cepet nyerep gitu loh Dan aku jadi suka pake ini terutama di pagi hari ya Karena bikin makeup tuh jadi bagus gitu loh Gak pecah-pecah Karena kayaknya dia water-based sih menurut aku Jadinya kayak Biasanya kan kalo misalkan serum-serum yang oil-based Itu bikin makeup pecah-pecah kan Kalo ini tuh malah jadi flawless gitu loh Jadi bagus sih Jadi aku suka ini Sebagai skincare yang dipake pagi sebelum kita makeup Nah biasanya habis pake si hydrating serum itu Aku lanjut pake creatinol atau exfoliating serum Aku tuh pake ini loh Si yang granite retinoid peptide yang ini Karena sejauh ini satu-satunya retinol yang cocok sama aku Cuma yang ini Dia sama sekali gak bikin efek breakout Dia sama sekali gak bikin efek merah-merah Jadi aku suka sih sama ini Dan ini udah botol kedua aku juga Cuman karena ini lagi habis Jadi aku mau pake exfoliating serumku yang lain dulu Nah ini aku udah selesai pake exfoliating serum aku Sama pake sleeping mask Sebenernya sleeping mask tuh opsional Cuman aku suka aja sih Jadi aku pake Nah sekarang aku mau bahas satu per satu Yang pertama dari si hydrating face essence-nya Jadi itu tagline si white store-nya Terkenal dengan skincare Sultan 40 ribuan Karena memang harganya Semuanya di bawah 50 ribu ya Harganya 40 ribuan semua Untuk si face essence-nya ini 30 mili Harganya itu aku cek di Shopee bentar ya Aku cek itu harganya 44-400 Cuman kalo lagi super brand day Mereka dispone-nya emang agak gila sih Jadi aku biasanya ngerestock skincare aku Pas lagi super brand day-nya si white store ini Nah untuk Ini aku baca-baca juga nih Untuk kandungan utamanya adalah Galactomyces plus Hyaluronate Nah untuk Galactomyces Ferment Filtrate ini Gunanya untuk merawat kekencangan kulit Dan mencerahkan wajah Dan kalo untuk Hyaluronate ini Gunanya untuk mempertahankan kelembapan kulit Dan merawat kehalusan kulit Nah si Galactomyces ini setau aku Banyak ditemuin di skincare-skincare yang high-end Tapi dengan skincare harga 40 ribu aja Kita udah bisa dapet dengan ingredients yang sama Kalo di aku Klaimnya itu dia untuk mencerahkan sih Biasa aja ya Kalo untuk mencerahkan Kayak skin tone aku yaudah segini-segini aja Terus juga Untuk Menghaluskan juga menurut aku Agak biasa aja Tapi untuk memberikan kelembapan Jaga kelembapan itu bener banget Karena tadi pas aku cuci muka Itu kan kayak ketarik ya Kayak kering banget Pas udah dikasih face essence-nya Dia udah gak gitu ketarik lagi Jadi kayak udah Sapel aja kulit aku rasanya Dan menurut aku ini adalah booster yang cukup baik Sebelum kita melanjutkan ke serum Next untuk eye cream-nya Ini aku mau tunjukin teksturnya Tadi kayaknya belum gitu keliatan Jadi dia kayak Teksturnya Kayak gel cream gitu Dan gampang Gampang banget nyerep Dan ini Seperti yang tadi aku sudah bilang Ini adalah Tube Ke Dua aku Dan aku suka sama si Eye cream ini Ini juga mamaku pake juga Aku suka sama si Eye cream ini Karena dia bener-bener bisa bekerja Buat Mengurangi kerutan ya Terutama yang Kalian suka tidur malam Suka begadang Menurut aku Wajib punya eye cream ya Biar Gak cepet berkerut Terus gak gelap gitu Buat matanya Dan next aku mau Bahas tentang si Hydrating serumnya Ini juga udah Botol kedua aku Dan Serum-serum kayak gini tuh Must have ya Karena aku Udah Menginjak usia 25 Jadi aku pake Retinol Aku pake Exfoliating serum Dan Kalo mau pake serum-serum Yang Keras gitu Kalian harus Pake sesuatu di bawahnya Supaya gak terlalu Gak terlalu nyakitin kulit Gitu loh Efek-efek Dari Exfoliating serumnya Nah Untuk Teksturnya Dia tuh kayak Aku gak mau tes di tangan Karena ini udah tinggal dikit Jadi aku hemat-hemat Dia tuh kayak Tuh Kayak Gak cair-cair banget Gak kental-kental banget Dan Ini juga model-model Serum yang cepet nyerep gitu Dan yang seperti yang aku bilang Aku suka pake ini Terutama di pagi hari Karena bikin make up Lebih bagus aja Menurut aku gitu Dan next Aku mau bahas Tentang si Granative Retinoid Peptide Menurut aku ini cocok banget Buat kalian-kalian Yang masih beginner Untuk coba retinol Kebetulan ini Retinol pertama Retinol pertama aku Dari brand ini Terus habis itu aku coba Brand lain Tapi ternyata terlalu keras Dan akhirnya aku balik lagi Ke White Story Granative Retinoid ini Nah ini isinya Sebenernya sedikit sih 10 mili Dan aku habis ini Dalam waktu 2 minggu Jadi untuk 1 bulan Aku butuh 2 botol Harganya itu Coba aku cek dulu Untuk harganya sekitar 48 ribu Tapi lagi-lagi Kalau lagi super brand Aku nyetok Karena Kalau lagi super brand Aku udah dapet Vouchernya Terus dapet Diskonnya Jadi pasti Nyetoklah si retinol ini Karena Ya biar gak bergerut ya Oh iya aku lupa Aku sebutin harganya Si ini Ini harganya Bentar Aku cek dulu Untuk Untuk si Hydrating serumnya Harganya itu 48 500 Terus kalau untuk si Peptide eye creamnya Harganya juga sama 48 500 Ya pokoknya semuanya Di bawah 50 ribu lah Skincare-skincare Si white story ini Dengan kualitas Dan ingredients Yang tentunya bagus Dan juga ini produk lokal loh guys Jadi kayak Makin seneng deh Karena produk lokal Makin kesini Makin punya barang-barang Yang bagus Ingredients-ingredientsnya Yang bagus Dan gak kalah bersaing Dengan produk-produk Skincare high-end Yang ada di luar negeri So that's all For today's video Thank you so much For watching Semoga video yang Aku kasih Aku sampaikan Bisa dimengerti dengan baik Dan informasinya Bisa diterima dengan baik Thank you so much And I'll see you On my next video Bye